Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada titipan pertanyaan dari teman perempuan Yang mau dipinang sama orang yang berbeda akidah Harus bagaimana bu ya? Mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh akidah nomor satu Nikah aja Kok pinter milih dunianya Nikah aja kadang-kadang macam-macam syaratnya Harus mapan Akidah nomor satu Biarpun sudah deket besok mau nikah Tunangannya sudah berjalan Kewadeh sudah dipasang Tamu undangan sudah disebar Kalau beda akidah Batalkan keselamatan akhirat lebih penting Malu saya Oh iya malulah masuk neraka jahannam Nanti tambahan Orang harus punya ketegasan Dalam hal yang termikannya Akidah 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 Bahkan kalau sudah menikah sekalipun Kalau akidah berbeda Demi keselamatan Anak keturunan kita Maka hendaknya kita Selesaikan Kembali kepada akidahku Kamu tidak bisa ikut kebaikan Jadi akidah nomor satu Akidah adalah nomor satu Kalau bukan akidah Ahli sunnati wal jamaatil asyariyati Maka ketahilah Anda jangan mengandalkan Masalah yang dibikin itu Jangan mengandalkan kekuatan Anda Ini orang sombong lagi Biarpun saya seorang laki-laki misalnya Saya seorang laki kuat Ekonomi di tangan saya Mungkin Anggap saja Saya juga punya ilmu misalnya Misal semuanya Saya kuat hebat Saya menikah dengan perempuan yang Agamanya beda misalnya Atau akidahnya beda Nanti akan saya rubah semuanya Hei nikah itu tidak gampang Jangan main-main yang dibikin Betul Saya merubah perlahan-perlahan Saya punya anak Satu, dua, tiga, empat Hei belum tobat dia Mati saya Mau kemana anak kita Ayo Jangan main-main Urus anak kita Jangan seolah-olah Kau bisa menjamin Dia bakal tobat Lalu menjamin Hidupmu panjang Lalu menjamin Anakmu selamat Masalah akidah harus benar nih Anaknya lima Mati Ayo kemana anaknya Ya dengan ibunya Atau dengan suaminya Tadi lihat Hati-hati urusan akidah Kok main-main itu Urusan akidah Harga mati ini Tidak boleh diganggu Biarpun sudah tadi Undangan disebar Akidah berbeda Mohon maaf Selamatan Bahkan kalau sudah menikah pun Kalau dikhawatirkan Bakal merusak anaknya Hendaknya segera terpisah Segera Karena apa Urusan Jangka panjang ceritanya Siapa mendidak lima anak saya nanti Siapa mendidak enam anak saya nanti Ayo Begitu sebaliknya Anda seorang istri Alasan saya kuat Saya tahu Dia pasti mencintai saya Saya bisa menaklukkan dia Saya bisa Oh hebat Seorang istri Dibendak sedikit Sudah gemeterin dia Punya anak tiga Empat dan sebagainya Istri meninggal dunia Anak bagaimana Oh di suami Ini adalah bukan main-main Maka Nabi SAW Maka Kalau menikah itu Lihat empat hal Baik laki dengan perempuan Dan perempuan dengan laki-laki Cuma contoh Nabi adalah Marah Perempuan Sebenarnya dibulak-balik Sama Kalau engkau ingin menikah Lihat Lihat Mungkin melihat ketampanannya Atau kecantikannya Melihat keluarganya Kaya atau tidak Dia punya duit atau tidak Kemudian perilaku Sifat-wataknya Iya Agama itu biasanya Paling terakhir Orang kalau lihat Karena agama paling terakhir Biasanya lihat ganteng enggak Setelah ganteng Oh ganteng Setelah itu Eh Berapa rekeningnya Aduh duitnya banyak enggak Urusannya begitu Yang langsung agama itu Hampir jarang ini Nabi itu mengajak bicara kita itu Dengan bahasa Kebanyakan manusia Nabi bilang Nabi bicara dengan bahasa kita Biasanya gitu Ganteng dulu Baru berduit Baru perilakunya Baru setelah itu Agamanya Tapi langsung dibalik oleh Nabi Akidah nomor satu Jangan main-main Harus tegas ursan akidah Karena ini jangka panjang ceritanya ini Semoga Allah mengampuni kita semuanya Menjaga iman dan akidah anak-anak kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya